Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di dalam Di channel Aditi Rahmawan Yang channel yang membahas tentang kimia sekarang Ya, kimia ya Nah Ada pertanyaan Bagaimana natrium klorida Itu terlarut di dalam air Bagaimana natrium klorida Atau garam dapur Itu terlarut di dalam air Nah disini ada ilustrasi Yang saya ambil dari researchgate.net Dan Dari profilnya Frank Krundwell Nah disini saya memperlihatkan Di gambar ini Merupakan Kristal natrium klorida Padatan ya Jadi kristal natrium klorida padatan Disini ada Ion positif Ion positif ini Merupakan representasi Dari Na plus ya Dan kemudian disini pun Ada ion negatif Dan ini merupakan Representasi dari Cl min Jangan lupa Natrium klorida itu Natrium Dia merupakan Golongan 1A Dan kemudian Dan kemudian Kloridanya sendiri Dia merupakan golongan 7A Dengan kata lain Klorida Klorida ini Dia memiliki 7 elektron valensinya 7 elektron valensi 7 elektron valensi Dan ini Natrium memiliki 1 elektron valensi Nah oleh karena itu Dia memiliki Kecenderungan Untuk melepaskan Elektron yang dia miliki Sedangkan Kalau Klorida Dia memiliki Kecenderungan Menangkap elektron Yang dia miliki Eh Menangkap elektron Dari atom Unsur lain Dalam hal ini Yaitu Natrium Natrium ini Nah oleh karena itu Saat dilarutkan Kedalam Air Nah ini adalah Molekul air Ini adalah Molekul air H2O Saat tidak Dilarutkan Kedalam molekul air Ini bentuknya padatan Masih Padatan Bentuknya padatan Apa yang terjadi Kenapa bisa Jadi terlarut Nah Suatu Cairan Z cair Air Air ini Dia memiliki Ikatan hidrogen Sebenarnya Jadi ikatan hidrogen Antara hidrogen Dengan Oksigen Antara molekul Ikatan Hidrogen Nah ikatan hidrogen Ini kuat Ini kuat Kuat banget Antara molekul Hidrogen Ini Dan Ngapain Si garam Dapur ini Masuk Ngapain Apa urusan Dengan molekul air Mereka sudah Tenang Hidupnya Dengan ikatan hidrogen Antara molekul Jadi sebenarnya Tidak ada urusan Kalau Ada garam dapur Masuk Terserah Garam dapur Masuk Tidak ada urusannya Nah ternyata Apa yang terjadi Kalau misalnya kita naikin suhunya Ya Suhunya dinaikin Saat suhunya dinaikin Ini mengakibatkan Ikatan hidrogen Ikatan hidrogen Antara molekul air itu Dia akan Break Ya Atau putus Terputus Break up Nah Jadi terputus Ikatan hidrogen ini Dia jadi terputus Karena saling menjauh Antara molekulnya Kalau misalnya suhu Dipanaskan Ya kan Kalau misalnya suhu Semakin Semakin dinaikin Maka Itu nanti Antara molekulnya Akan menjauh Sehingga Saat Tekanan Uap Nya itu Sama dengan Tekanan uap Atmosfer Ya Maka itu Akan Menjadi uap Nah Tapi kalau misalnya Suhunya Nggak dinaikin terus Saat udah jadi uap Dia akan Kembali nyambung Dengan cepat Uap Nyambung Uap Nyambung Udah Terpisah Antara molekul Dia nyambung lagi Dengan cepat Nah jadi Oleh karena itu Lambat Lambat banget Perubahan Antara Dari molekul air Menjadi Molekul uap Jadi lambat juga Hilangnya Ya kan Karena apa Setelah Jadi uap Dia kembali lagi Menjadi air Nah jadi Siklusnya itu Jadi dia muter-muter Terus Nah kemudian Dengan putusnya Ikatan hidrogen ini Ini memberikan Energi yang cukup Energi yang cukup Untuk apa Untuk Memisahkan Antar Ion Anion Dengan kation Ion positif Na Dengan ion Negatif Dari Cl Min Sehingga Ini nanti Dia terpisah Antara Jadi dia Akhirnya Ngeganggu Gara-gara Sendirian Akhirnya Ngeganggu Ion-ion Ini Ini pun Sama kan Si garam dapur Jadi terpisah Juga Ion-ionnya Terpisah Akibatnya Apa Kation Dengan Anion Dia jadi Hilir Modik Entah kemana Dan akhirnya Dikelilingi oleh Molekul-molekul air Nah Ini mengakibatkan Energi Antara Energi ikat Antara Na plus Dengan Cl Min Itu berkurang Berkurang Katanya sampai Satu persen Menurut FG Winarno Itu Berkurang Hanya tinggal Satu persennya Aja Nah Itu Nanti Dilihat Di bukunya FG Winarno Jadi Akhirnya Energi Ikatan Ion Maaf Ikatan Ion Antara Na plus Dengan Cl Min Itu Udah Jauh Berkurang Setelah Dikelilingi Oleh Molekul-molekul Air Ini Nah Inilah Kondisi Dimana Na plus Dengan Cl Min Itu Dalam Kondisi Ter Larut Ya Terlarut Di dalam Molekul Di antara Molekul-molekul H2O Ya Itulah Kondisi Terlarut Dari Molekul Ion Molekul Ion Molekul Ion Dari Na plus Dan Cl Min Di dalam Molekul Air Jadi ada Molekul Ion Ada molekul Senyawa Kalau molekul Air itu molekul Senyawa Kalau molekul Ion Itu adalah Na plus Dan Cl Min Oke Terima kasih Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ya Kalau misal Ada yang mau Ditanyakan Atau kurang jelas Silahkan Komen-komen Aja Di bawah Video ini Jadi Kita akan Membahas Tentang Kimia Lagi Ya Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih